Oke, kembali di channel Maria Jelow dan sekarang kita akan bahas mengenai film utama dari Thor Love and Thunder yang akan tayang Juni tahun 2022 yaitu adalah Gorn dengan Buciri akan diperankan oleh Kristen Bale dan kita akan bahas mengenai siapa dia sebenarnya bagaimana asal-usulnya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang film yang sangat mengerikan di Marvel karena seperti yang kita tahu bahwa dia adalah penjaga dari berbagai macam dewa-dewa yang ada di Marvel Universe dan itu akan dipresentasikan ke dalam film Thor Love and Thunder dan akan tayang pada bulan Juni tahun 2022 So, kita akan bahas mengenai asal-usul Gorn dengan Bucir Sebelum kita jumpa video ini jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video semuanya banyak ya dan juga share video ini ke teman-teman kalian maka gue akan semangat lagi di bawah video untuk kalian Oke, kita akan bahas mengenai asal-usul Gorn dengan Bucir Gorn dengan Bucir pertama kali muncul di komik Thor God of Thunder volume 2 pada Januari tahun 2015 ia berasal dari sebuah planet suram di mana para penduduk di planet sebut berusaha untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras walau di depan banyak pencobaan tetapi para penduduk di planet sebut masih menyembah para dewa ketika istri dan anak-anak Gorn meninggal akhirnya Gorn mengalami sebuah krisis keyakinan dan ia malah melakukan penyerangan terhadap para dewa karena itulah Gorn diukum dan ia berencana untuk melasakkan damanya kepada para dewa suatu ketika saat ada dua dewa yang sedang bertempur Gorn mengalami kesempatan itu untuk memperoleh sebuah senjata yang disebut sebagai All Black Negro Sword dengan senjata itu, Gorn lantas membunuh dewa pertamanya dan menghabiskan waktu selama 2000 tahun untuk mendatangkan malam petaka di seluruh galaksi suatu ketika, Gorn akhirnya tiba di bumi dimana ia bertemu dengan Thor dan menyisahnya sambil mencari informasi tentang Asgardian lantas, Gorn juga memencarakan Shadrack, dewa bom dan menggunakan kecerdasan Shadrack untuk menciptakan senjata yang disebut sebagai Bom God sebuah senjata yang diletakannya sebesar bulan dan mampu membunuh semua dewa yang ada bahkan suatu ketika, Gorn berhasil melakukan sebuah perjalanan waktu Alistair Travel yang membuatnya harus menghadapi beberapa fansi Thor sebelum akhirnya melakukan perjalanan waktu ke masa depan Distopia pada akhirnya, tiga fansi berbeda dari Thor bertarung melawan Gorn dengan Butcher Gorn sendiri sangat memuji dewa dan ia menghabiskan hidupnya untuk membunuh para dewa nah, kekuatan Gorn dengan Butcher ini berasal dari Necro Sword yang memungkinkan dia hidup abadi dan dapat perbang Necro Sword memang memberikan Gorn kemampuan super dan dia bisa menggunakan pikirannya untuk membuat senjata dan juga sebuah armor dengan Necro Sword, Gorn bahkan menciptakan istri dan putranya kembali untuk mengatasi rasa kesepiannya yang mendalam selain itu, ia juga dapat menciptakan pengawalnya sendiri yang disebut sebagai Black Braceckers yang melindunginya dari serangan Thor Gorn sendiri adalah sosok yang sangat kuat apalagi ketika ia memiliki Bob God dengan daya ledak yang sangat masif dalam teori tersebut, ada banyak sekali misteri baru salah satunya adalah ketika Thor dan Cork terlihat di sebuah lokasi dengan sosok mayat monster raksasa di hadapan mereka nah, monster tersebut memungkinkan tidak berdaya saat penjelang ajalnya seperti dibunuh oleh seseorang yang jauh lebih hebat darinya nah, bagi para fans Thor, pasti langsung tahu ya bahwa mayat tersebut adalah Valigar The Behemoth nah, Valigar ini diciptakan oleh Jason Aaron dan Esai Freibig Valigar pertama sekaligus terakhir kalinya muncul di halaman komik Thor God of Thunder volume ketiga yang dirilis pada tahun 2012 diperlihatkan saat dirinya sudah tewas Valigar mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar dengan kulit berwarna putih tongkoraknya tampak seperti musang dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu kristal yang sepertinya sangat keras dia juga terlihat mempunyai kuku dan tari yang bahkan lebih besar dari tubuh manusia pada umumnya nah, berdasarkan fisiologinya ini cukup jelas bahwa dia ini bukan makhluk sembarangan nah, semasa hidupnya Valigar adalah salah satu dewa yang sembah oleh Galactic Frontier dewa yang juluki Valigar the Behemoth ini pernah berpapasa satu kali dengan Thor saat keduanya tengah mengarungi luar angkasa nah, bagi Valigar luar angkasa adalah taman bermain tempat dia menyalurkan hobinya dan konon salah satu hobinya adalah bergulat dengan black hole di ujung galaksi selain mempunyai hobi yang luar biasa Valigar juga dicatat sebagai juara bertahan di Tournament of Immortals selama 5 abad berturut-turut sejarahnya ini juga memutihkan bahwa Valigar adalah dewa yang sangat kuat sayangnya, statusnya sebagai dewa justru membuat Valigar menjadi incaran gol negar puncer dan tewas di tangannya nah, Ghost sendiri memang melakukan pengembaraan galaksi selama ribuan tahun untuk membahas para dewa yang ditemuinya selama 5 tahun lebih, Valigar dinyatakan hilang oleh Omnipotence kota nexus para dewa Marvel sampai akhirnya ditemukan oleh Thor tahun keadaan tidak bernyawa di peran asalnya pada saat ditemukan, maya Valigar ditelingi oleh para penyembahnya yang berdoa untuk kebangkitannya jir, 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 ini apa yang bisa dibilang untuk Valigar ini adalah dewa-dewa sangat besar bahkan dia tuh, taman perbaikannya adalah di Black Hole gila, bahkan dia udah ditemukan sebagai dewa yang sangat-sangat hebat maya di masa kecayaannya tapi lagi-lagi, untuk si kelas Valigar aja dia bisa dibunuh dengan mudah oleh si Gor Dekabucit ini nah, dengan arahan Taika Watiti gue yakin untuk Gor Dekabucit ini akan diperkenalkan oleh Kristen Bell kali ini ini bisa menjadi filem bener-bener mengerikan maksudnya, karena Gor Dekabucit ini adalah pembantai dewa gue mau untuk Gor Dekabucit ini akan menjadi filem, sosok filem yang bener-bener mengerikan maka gue yakin, karena untuk aktoris aja itu adalah Kristen Bell nah, gue mau tau aja nih, untuk arahan si Sudadar Taika Watiti untuk menggarap si Gor Dekabucit seperti apa karena kita tau ya, bahwa untuk setiap bocoran yang ada di Google gue nemu pak ya, ada berbagai macam bocoran-bocoran untuk versi Gor Dekabucit, versi MCU kita bisa melihat bahwa dia tuh memakai jubah memakai jubah dan mukanya humanoid nah, ini berbeda banget dengan apa yang udah kita lihat di versi komiknya dimana di versi komiknya, dia itu bener-bener bentuk alien dan bukan bentuk humanoid nah, tapi disini, dia dibentuk sebagai bentuk humanoid dan memakai jubah putih nah, bedanya di komik, dia pake jubah hitam pak nah, itu seperti itu tapi gue sangat jangka banget untuk Kristen Bell aktor sekelas Kristen Bell bisa memerankan filem sekelas Gor Dekabucit kali ini pak dan gue mau tau aja sih, scriptnya seperti apa karena, aduh, lagi-lagi ini pasti ciri-ciri lagi tapi gue mau tau aja sih untuk Thor Love and Thunder seperti apa untuk ke depannya dan juga untuk membawakan sosok Gor Dekabucit ini akan menjadi sosok pemerikkan di MCU nah, gue mau tau seperti apa hasilnya jangan sampe kayak Hela lah, sumpah aduh tapi gue kasih feelnya akan sama seperti Thor Aktarok ya yang sama seperti yang digarap oleh Taika Watiti pada tahun 2017 tapi kita tunggu aja ya mengenai Gor Dekabucit seperti apa ke depannya so, buat kalian nih kalau kalian punya informasi lain atau kalian punya pertanyaan lain mengenai Gor Dekabucit ini tulis aja di kolom komentar di bawah dan mungkin kita bisa diskusi baru seperti biasanya di kolom komentar pak ya tapi kita tunggu aja mengenai beberapa bulan kali ini karena sepertinya bulan Juni nanti itu akan ada berbagai macam film-film baru yang akan tanya di bioskop nanti terutama di MCU ada Miss Marvel lah ada si Thor Love and Thunder lah bahkan ada berbagai macam film-film baru yang akan tanya pada bulan Juni tahun 2022 so, kita akan banyak banget project yang oh my god kita akan menikmati bulan Juni kali ini dengan mengingat bulan Juni adalah bulan liburan kita pak ya oke sepertinya mengenai video kali ini pak jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunggu gue dengan video mendidik dan menghiburkan semua karena gue jadinya sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian sampai jumpa di video berikutnya adios wuhuu sub indo by broth3rmax